Konflik antara Israel dan militan Hamas di wilayah Rafah yang kian memanas mendorong pemerintah Mesir untuk mengerahkan sejumlah pasukan ke timur Laut Sinai yang berbatasan langsung dengan Rafah. Menurut penduduk Sheikh Zueid di Sinai, 15 kendaraan lapis baja militer Mesir beriringan mengarah ke perbatasan Sinai Gaza. Pengerahan ini terjadi di tengah ketegangan Mesir dan Israel dalam beberapa waktu terakhir. Hal Senada juga turut dilontarkan Yayasan Hak Asasi Manusia Sinai yang melihat konvoy kendaraan lapis baja militer Mesir tiba di desa Al-Joura. Sejumlah pihak menilai pengerahan pasukan tambahan ke Sinai menandai peningkatan serius antara Cairo dengan Tel Aviv. Pengerahan pasukan mulai dilakukan Mesir tepat setelah PM Israel Benyamin Netanyahu mengutus pasukannya untuk melakukan operasi militer ke Rafah, kota perbatasan Mesir. Tak hanya itu, Israel memerintahkan ratusan ribu warga Palestina untuk meninggalkan kota Rafah menuju Al-Mawasi yang berada di tepi pantai Gaza. Untuk mempercepat migrasi paksa, Israel bahkan mengirim beberapa tank tempur hingga membuat Mesir siaga tinggi dan mengirim belasan alat tempur. Mesir juga terpaksa menutup perbatasan Rafah dari sisinya, mengantisipasi apabila serangan Israel akan meluas hingga wilayah perbatasan negaranya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!